Pada kualifikasi Piala Dunia 2022 yang diselenggarakan di Kelora Bumkarno, Jakarta Pusat, Global Wakaf berpartisipasi dengan membuka but donasi wakaf dan juga warung wakaf mobile. Dengan tujuan dapat mendekatkan wakaf kepada masyarakat luas, terutama pada milenial dan penggemar bola di Indonesia. Global Wakaf hadir untuk menerima donasi atau wakaf di event ini. Juga terdapat beberapa merchandise di but donasi Global Wakaf yang menarik perhatian. Kami hadir di event Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia ini untuk mendekatkan wakaf kepada masyarakat luas, terutama para milenial dan para sportholic gitu ya, agar mereka bisa tahu bahwa kami hadir untuk menerima donasi atau wakaf-wakaf mereka di... Di warung wakaf mobile, tersedia banyak sekali makanan, minuman, bahkan sekedar cemilan yang dibutuhkan oleh para supporter bola yang hadir, ataupun para penyelenggara kualifikasi Piala Dunia 2022. Selain dapat berbelanja, para supporter atau penyelenggara juga dapat beramal karena hasil dari pengelolaan warung mobile wakaf nantinya akan diwakafkan. Tidak sedikit para supporter yang penasaran dengan adanya warung wakaf mobile, seperti Muhammad, yang akhirnya menyempatkan diri untuk mengunjungi warung wakaf mobile karena terdorong hatinya setelah tahu bahwa setengah dari hasil penjualan akan diwakafkan. Karena saya belanja ini sebagian atau sekian persennya untuk diwakafkan. Padahal tadi sebabnya saya lewat, tadi saya belanja di tempat yang lain. Saya lihat ada wakaf, saya tertarik atau terniat hati saya belanja di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.